Intro Saat ini saya berjumpa dengan Profesor Hoga Saragi Seorang muda yang berkarir di pendidikan Dan memulai semua karirnya kita dengar Tidak dengan mudah tetapi dengan konsisten Kemudian akhirnya mendapatkan Apa yang dikerjakan dengan kerja keras Saat ini saya di Universitas Bakri Di Kuningan Di ruangan dari Profesor Hoga Horas Profesor Aku menggil apa Profesor? Profesor aja Ya boleh silahkan Saya bebas Profesor terima kasih kesempatan Diberi ruang untuk suara tapian Berbincang-bincang Kemarin saya ingin sebenarnya Wawancara tentang profil Profesor ini Masih muda Tapi sudah mendapatkan pengakuan Dari institusi pendidikan jadi Profesor Bicara cerita Profesor Jejak sampai Profesor Memang itu pasti penuh perjuangan Untuk menemukan itu Jadi memang aku terima kasih juga ya Buat tapian.com ya Atau suara tapian ya Memang anugerah Tuhan lah Bisa mencapai tingkat tertinggi di bidang akademik Itu kan kalau kita sebut sebagai guru besar Dimana memang Apa ya Saya menganggap ini apa Pemberian Tuhan lah Ya kan Dan juga ini merupakan Anugerah Yang diberikan Tuhan pada saya Dipercayakan untuk Apa Bertambah banyak Ya kan Bertanggung jawab Jadi memang waktu itu saya Sebelum jadi Profesor itu Saya sebenarnya dulu itu adalah Teknisi saya Ya jadi tukang servis Jadi mulai saya servis TV Tahun-tahun berapa itu? 2000 Berapa itu ya Saya kan kalau sarjana itu 1994 ya Lulus 1998 Kemudian saya S2 itu 2001 ya Nah jadi memang Waktu saya itu Ngambil sarjana teknik elektro Ya Nah itu Teman-teman di kuliah itu Di kampus pada ngajak kursus Audio video Ya kan Nah jadi Saya ikut juga kursus itu Kemudian juga ada lab kita Lab elektronik juga ya Jadi mulai dari situ saya Apa Berpikir Harus Ada sebuah usaha yang saya lakukan Ya Akhirnya saya bersama saudara itu Buka namanya dulu toko mitra Electronic Service Di daerah mana? Di daerah Sunter itu dulu Jadi Ada TV rusak Kami perbaiki Kipas angin Semualah alat-alat elektronik itu Ya mulai dari Bisa juga apa Bentuk komputer Terus apa namanya itu Video Radio Dan sebagainya lah gitu Nah jadi Mulai dari situ lah Saya selalu Apa Prinsipnya itu Memperbaiki sesuatu Ya kan Jadi saya memperbaiki Apa Alat-alat elektronik Perangkat elektronik Sampai itu menjadi Bagus gitu Nah memang Di situ saya melihat bahwa Apa ya Banyak sekali Alat-alat elektronik Yang sudah saya perbaiki Ya Dari yang mati Jadi hidup Ya kan Dari yang rusak Nggak ada suara Jadi punya suara Yang gambarnya nggak ada Jadi nggak ada gambar Jadi memang Akhirnya saya diskusi Dengan orang tua saya Sepertinya Nggak bisa nih Jadi teknisi terus-menerus Ya harus bisa Lebih tinggi lagi Akhirnya saya mengambil S2 Bang waktu itu Nah setelah saya S2 Saya Pertama kali itu Sebagai dosen Di Universitas 17 Agustus Yang disunter juga Yang disunter juga Iya Memang waktu itu saya tanya Kenapa saya Diterima dosen Ya waktu itu memang Dulu dekan saya itu Orang BPPT ya S1 dan S2 nya dari S1 saya Ucrida saya Ucrida Ya Universitas Kristen Dan di Brogol ya Iya Jadi saya mendapatkan Biasiswa dari PT Galpa Waktu itu Oh lalu S2 di Lalu S2 di UI Universitas Indonesia di Depok Lalu diterima jadi dosen di 17 Agustus Nah waktu saya jadi dosen itu Jurusan apa dosen Teknik elektro juga Oke Iya Saya durat dengan Saliran Iya Jadi S1 nya juga Teknik elektro telekomunikasi S2 Teknik elektro telekomunikasi Telekomunikasi Dan S3 nya juga Teknik elektro telekomunikasi Jadi akhirnya dari situ saya Apa Melanjutkan S3 lagi Nah kebetulan waktu saya S2 itu Saya sudah diurus pak Janjang jabatan akademik asisten ahli Pertama kali saya dosen itu Nah setelah itu saya melanjutkan S3 di UI Nah waktu S3 di UI itu Saya ngambil Jurusan teknik elektro telekomunikasi juga Nah itu Nah itu Jadi akhirnya Saya kerja sebagai dosen Waktu itu dulu 17 Agustus Mengizinkan kita untuk Mengajar di mana-mana ya Karena kan dulu Masih kurang banyak lah Masih swadi 17 Agustus itu Akhirnya saya Mengajar Keliling kemana-mana itu Ya dulu Kalau kita Bicara ya Mungkin dari Jam 5 pagi udah bangun tuh Bang Jadi jam 5 bangun Jam 6 langsung ke UNJ Universitas Negeri Jakarta Depok Ya kan Disitu ngajar dari jam 7.30 Tinggal di mana waktu itu Di Sunter Jadi Sunter ke Depok Saya ngajar ke pagi Naik kereta api Naik kereta api dulu tuh Jadi ngajar pagi Terus saya 7 ke Jam 8 ke 10 10 ke 12 Nah dari situ Saya langsung lagi Berangkat ke Dharma Persada Jadi di Dharma Persada itu Ngajar dari jam 1 siang Sampai jam 3 Jam 3 Sampai jam 5 sore Nah terus saya Sekalian arah pulang Ngajar lagi di Emputan Tular Jadi Jurusan dari siapa? Ya elektro Ngajar dari jam Emputan Tular itu Setengah 7 Sampai jam 8 8 sampai jam 10 Baru saya pulang ke rumah Bang Baru Selasa gitu lagi Ya Ya I Kalau ya I itu Jurusan komputer Pagi sampai sore Pagi Gitu terus Pergerakan yang demikian Aktif itu Iya Dari mana Pak Hogan Tiru Karena kalau kita Pelajari profil-profil Orang sukses Orang yang terus Aktif dinamisnya kan Iya Bergerak itu Tidak pernah berhenti gitu Iya Semua waktu itu Sepertinya kurang Iya Dari mana Belajar Sebenarnya itu Aktif begitu Saya dari ini Bang Kan kalau kita dosen itu Pertama kali dateng Dan Di kampus itu kan Diarahkannya ke ruang tunggu dosen Nah ruang tunggu dosen itu kan Dosen-dosen dari mana dateng Ngobrol disitu Bang Akhirnya Saya ngajar di Bunda Mulia Saya ke Bunda Mulia Saya ngajar di Apa namanya Dharma Persada Saya ke Dharma Persada Saya ngajar di Apa namanya Wah berbagai kampus Bang Akhir ya Jadi mulai dari pagi Pagi malam Pagi malam Pagi malam Itu saya Terus-terusan mengajar aja tuh Jadi memang Kalau ditanya Apa yang Apa Ya itu Bang Suara Sama betis ini Karena kan berdiri terus Jadi suara itu habis kan Karena Ngajar terus Bang Jadi Senin begitu Selasa begitu Rabu begitu Kamis ya Nah Jumat Nah Sabtu itu Kebetulan saya Ngajar S2 Bang Ya setelah saya Dapet Gelar S3 itu kan Ngajar S2 ya Nah dulu ada Namanya dosen terbang Jadi dulu kan Ada peraturan Bahwa S1 itu Harus diajar S2 Jadi banyak di daerah-daerah itu Termasuk Kalimantan Lombok Sumatera Bali Itu masih Belum ada Apa namanya ya S2 nya Jadi daripada Apa Dosen-dosen ini terbang ke Jakarta Empat puluh orang misalnya Mendingan Satu orang dosen yang kesana Bang Nah akhirnya saya gitulah Kalau Jumat Sabtu Minggu ya Bisa berangkat pagi Nanti pulang hari Minggu Ya jadi Ngajar itu Di Bali Lombok Apa Kalimantan Pontianak Banjarmasin Medan Itu Bang dulu Demikian banyak Kampus Apa Jadi dosen Yang disana Tentukan Ini Membutuhkan Energi yang Besar Lalu Ini kan kalau kita Analogika Analogikan kan Ini mengajar ini kan Memberi Memberi ilmu Kita Di hadapan Mahasiswa Tapi Bagaimana Ini pertanyaan Ke profesor Bagaimana juga Menambahkan Nutrasi Apa Energi baru Itu Juga Jangan kekurangan Juga informasi Jangan 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 Hanya Banyak Mengajar Tetapi Sumber Pengaturan Baru Tidak Di update Begitu Jadi memang Kalau Mengajar Ini kan Kalau Memang Itu Mata kuliah Yang pertama Kali Kita harus Baca Dulu Tapi Kalau Ini Mata kuliah Yang Berulang Ulang Atau Sudah Diajarkan Sudah Itu kan Tinggal Kita Bicarakan Otomatis Jadi memang Lama-lama Kita semakin pandai Bang Karena kan Itu aja Yang terus Kita omongin Nah Tapi Abang Betul juga Bahwa Bagaimana Melisi yang Baru Kita kan Dosen juga Harus update Makanya Saya selalu Ikut ini Bang Banyak Organisasi Organisasi Yang saya Ikutin Terutama Di bidang Masyarakat Telematika Kemudian Berbagai macam Itu Asosiasi Dan sebagainya Nah Disitu kan Selalu Ada Undangan Nah Jadi Kalau Undangan Itu Saya ikutin Di hotel Mana Ada seminar Ada apa Kadang-kadang Penyelenggaran Itu Dari Samsung Dari Apple Dari HP Bidang-bidang Komputer Itu Nah Akhirnya Saya Update Yang terbaru Tentang Dunia-dunia IT Jadi Pertama Kita harus Ikut Komunitas Untuk Mengupdate Itu Karena Teman-teman Disitu Selalu Membicarakan Permasalahan Dan sebagainya Yang kedua Kita ikut Acara-acara mereka Ya kan Yang disponsori oleh produk-produk tertentu itu Nah yang ketiga Saya Selalu Kalau Apa Enggak Tentu Rugi Saya Kalau ikut Seminar Begitu Karena Selalu MC Nanya Atau Moderator Mana Ada yang Pertanyaan Saya Selalu Saya Selalu Angkat Tangan Karena Saya Pikir Waktu 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 Saya Habis Saya Kesana Juga Menggunakan Transport Pikiran Saya Wah Lugi Saya Ini Kalau Enggak Saya Dikenal Orang Akhirnya Kalau Moderator Di Lingkungan Komunitas Cara Mempromosikan Diri Menarasikan Siapa Kita Saya Selalu Angkat Tangan Berikutnya Ini Makin Menarik Jadi Ini Soal Mengembangkan Diri Saya Pernah Baca Satu Pendapat Di Satu Tulisan Bahwa Kemampuan Manusia Itu Hanya Dua Sebenarnya Kalau Dia Membangun Dirinya Memperkenalkan Dirinya Mampu Menulis Dan Cakep Berbicara Gitu Tentu Tadi Kan Kalau Kita Tangkap Penjelasan Profesor Cakap Berbicara Itu Karena Tiap Hari Berbagai Kampus Diajar Otomatis Lalu Menulis Ini Mungkin Nanti Dijelaskan Hubungannya Kemudian Jadi Profesor Juga Mungkin Kung Karena Menulis Apa Yang Profesor Lakukan Mempadukan Dua Hal Ini Juga Cakap Menulis Cakap Berbicara Jadi Saya Ini Kan Suka Menulis Lagu Bang Jadi Apanya Awalnya Puisi Menulis Lirik Lagu Tapi Lambat Laun Saya melihat Memang Kalau kita Di S1 S2 Menulis Skripsi Menulis Tesis Menulis Disertasi Dan Dan Akhirnya Akhirnya Bisa Tahu Itu Ketika Kita Membimbing Membimbing Skripsi Membimbing Tesis Kan Nah Tapi Satu Sisi Sebagai Penulis Kayaknya Ini Apa Tangan Selalu Ingin Menuliskan Lirik Lagu Menuliskan Apa Puisi Gitu Akhirnya Kalau Saya Banyak Sekali Lagu Lagu Yang Saya Tulis Itu Bisa Buka Hoga Saragi Blogspot.com Mungkin Hampir Tiap Hari Saya Menulis Saya Tulis Lagu Saya Tulis Lirik Bahkan Saya Suka Kalau Dengar Lagu Lagu Di Youtube Di Media Yang Saya Perhatikan Itu Kata-katanya Liriknya Lagu Lagu Bisa Lagu Batak Lagu Rohani Atau Lagu Umum Lagu Apa Dan Sebagainya Jadi Saya Lihat Bahwa Humanis Hubungan Antar Manusia Itu Bisa Digambarkan Melalui Sebuah Lagu Gitu Jadi Kepekaan Kita Terhadap Sosial Itu Jadi Tinggi Gitu Nah Dalam Penulisan Di Apa Kalau Kita Kekarang Di bidang Akademis Kan Itu Memang Menulis Jurnal Menulis Tulisan Ilmiah Dan Akhirnya Terbawa Terhadap Apa yang Mau kita Sampaikan Di Fenomena Sosial Dan Human Ini kan Manusia Kaitannya Tadi Dengan Gelar Profesor Itu Bisa Enggak Cerita Profesor Kapan Itu Dirai Di Universitas Bakrin Itu Kan Harus Punya Syarat Syarat Karena Melulis Sebagai Dosen Bisa Cerita Profesor Jadi Memang Puji Tuhan Saya Bisa Mendapatkan Guru Besar Di Umum 40 Tahun Jadi Pada Tahun 19 Eh 2016 Nah 2016 Saya akan Lahir 76 Jadi Pas lah 40 tahun Saya Mendapatkan Hampir Seumur Iya Abang Tahun Berapa 78 Wah Berarti Hampir Segenerasi Kita Tapi Di Atas Sekolah Jadi Memang Pas umur 40 tahun Makanya Dibilang Orang Profesor Termuda Katanya Saya Bersyukur Juga Karena Memang Setelah Mendapatkan Kelar Profesor Ini Apa Ya Tambah Percaya Diri Tambah Apa Yakin Kemudian Tambah Kita Mempunyai Tanggungjawab Yang Besar Jadi Jadi Saya Tuh Apa Namanya Ketika Mendapatkan Di Tahun 2016 Itu Bang Ya Memang Itu Syarat Syaratnya Sangat Banyak Ya Memang Agak Sulit Juga Karena Harus Ada Apa Namanya Bisa Dikatakan Kita Sepuluh Tahun Kerja Kalau Enggak Gak Bisa Profesor Itu Salah Satu Syarat Sepuluh Tahun Kerja Kemudian Harus Terpenuhi Ya Harus Mengajar Saya Mengajar Kemudian Harus Membimbing Skripsi Membimbing S2 Kemudian Membimbing Apa Namanya Akademik Kan Ada Pembimbing Akademik Ada Pembimbing Skripsi Juga Kemudian Juga Harus Mengabdi Kepada Masyarakat Harus Juga Menulis Jurnal Harus Juga Melakukan Penelitian Jadi Banyak Sekali Aspek Yang Harus Kita Penuhi Dulu Sehingga Pengajaran Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Itu Harus Ada Di semua Bobotnya Termasuk Menulis Di media Iya Termasuk Menulis Di media Juga Jadi Memang Diminta Tanggung jawab Yang berat Juga Sebagai guru Besar Itu Tidak Mudah Kalau Kita Tidak Memulai Dari Awal Jadi Semenjak Kita Jadi Dosen Kita Harus Tahu Bahwa Harus Ada Penelitian Harus Ada Pengabdian Harus Ada Pengajaran Dan Pendidikan Profesor Ini Mungkin Agak Mengelitik Ini pertanyaan Yang sulit Misalnya Dalam Penulisan Itu Kan Ada Syarat Beberapa Tadi Sampaikan Syarat Menulis Dimana Atau Di Penelitian Atau Di Menulis Buku Atau Di Media Kira-kira Ini kan Akumulasi Dari Kum Ini kan Sangat Berpegang Dan Mana Kum Dari Menulis Itu Yang Lebih Besar Jumlah Jadi Memang Intinya Itu Karena Saya Mengajar Dimana Mana Jadi Saya Di UPH Di BINUS Kemudian Di Kampus Kampus Besarlah Di Bakri Juga Jadi Selalu Saya Keperpustakaan Itu Bang Jadi Di Perpustakaan Itu Kan Ada Buku-buku Yang Memang Dari International Edition Jadi Bisa Buku McRohill Springer Buku Apa Namanya Ini Kengest Learning Banyak Buku-buku Yang Dari Luar Negeri Nah Itu Buku Itu Buku International Edition Jadi Ketika Saya Mengajar Pake Buku Itu Akhirnya Saya Bisa Melihat Bahwa Di Kampus Kampus Lain Juga Menggunakan Buku Itu Kan Nah Seperti Itu Jadi Mungkin Dengan Saya Melihat Jurnal Internasional Yang Bagus IEEE Jurnal Jurnal Yang Terbaik Akhirnya Kita Bisa Oh Orang Nulis Begini Jadi Mulai Dari Penulisan Jurnal Penulisan Buku Penulisan Yang Kita Katakan Ada Contoh Yang Kita Lihat Bahwa Penerbit Penerbit Buku Ini Penerbit Penerbit Jurnal Ini Yang Secara International Edition Ini Memang Profesional Bagus Bagus Bahkan Kalau Saya Ngajar Itu Pakai Itu Bang Jadi Mahasiswa Semua Di Jadi Dari Situ Memang Saran Saya Kenapa Kita Bisa Seperti Itu Karena Kita Back to The Book Jadi Saya Menyarankan Bukan Lagi Orang Kan Selalu Kalau Dulu Saya Ngalamin Mahasiswa Fotokopian Diktat Tulisan Dari Dosen Jadi Kalau Kita Mau Masuk Kelas Nanti Pertemuan Pertama Dosen Nanti Ketop Fotokopi Padahal Subutnya Dari Mana Mungkin Satu Lagi Pertanyaan Saya Dari Pertama Tadi Karena Keahlian Dari Profesor Di Bidang Elektronika Kita Tahu Elektronika Khususnya Televisi Ini Berkembang Terus Teknologinya Dari Analog Sekarang Digital Kaitannya Dengan Dunia Pendidikan Dan Dimana Profesor Bergelut Disitu Kan Teknologi Ini Maju Terus Apa Kemudian Kalau Profesor Tangkap Kekuatan Dari Teknologi Ini Kita Beradaptasi Dengan Kekuatan Elektronika Ini Hubungannya Lagi Dengan Internet Sekarang Untuk Mengembangkan Dunia Pendidikan Sebagai Mana Tertolong Profesor Untuk Mengembangkan Diri Jadi Memang Dengan Adanya Komputer Kita Kita Bisa Menulis Menggunakan Microsoft Word Kita Presentasi Dengan PowerPoint Ya Bedalah Dengan Orang Dulu Kalau Mengetik Aduh Lamanya Tapi Kalau Sekarang Bisa Diedit Kemudian Menulis Jurnal Sudah Ada Templatenya Kemudian Juga Alat Bantu Teknologi Yang Membuat Kita Semakin Lama Semakin Cepat Tuntutan Jaman Sekarang Kita Harus Bisa Apa Namanya Ya Yang Ada Di Microsoft Wah Microsoft Office Itu Ya Dalam Dunia Kerja Harus Kita Bisa Excel PowerPoint Microsoft Apa Dan Semuanya Itu Nah Dari Situlah Akhirnya Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Alat Bantu Teknologi Ini Bisa Apa Namanya Meningkatkan Kita Punya Kemampuan Termasuk Misalnya Ada Photoshop Ada Design Sekarang Kalau mau Design Gampang Pake Canva Itu Kemudian Ada Berbagai Tools Aplikasi Yang Sudah Dibuat Oleh Orang Untuk Kita Gunakan Dan Kita Pakai Nah Oleh Sebab Itu Saya Melihatnya Bahwa Nanti Kedepannya Itu Akan Manusia Itu Tambah Cepat Dalam Belajar Ya kan Kenapa Karena Sebagai contoh Aja nih Kalau Dulu kan Kita Main Catur Ketemu Dulu Dengan Teman Cari Dulu Baru Ini Caranya Dia Tapi Sekarang Kita Download Aja Catur Itu Di Handphone Kita Lawan Aja Dulu Itu Komputer Ya Padahal Itu Kumpulan Permainan Permainan Orang Banyak Belum Lagi Kalau Caturnya Itu Bisa Dionline Bisa Bermain Dengan Teman Temannya Jadi Semakin Cepat Cara Otak Berpikir Cara Dia Mensimulasikan Sehingga Kedepannya Orang Sudah Tidak Susah Lagi Belajar Saya Setuju Profesor Bahwa Kecerdasan Manusia Itu Terus Berkembang Tapi Masalahnya Seperti Dua Sisi Seperti Pisau Ini Satu Satu Sisi Kita Berbangga Bahwa Teknologi Itu Membantu Dunia Banyak Hal Termasuk Pendidikan Tadi Tapi Sisi Lain Profesor Teknologi Seperti Elektronika Ini Digital Ini Internet Ini Banyak Juga Orang Ini kan Hubungannya Dengan Moral Dan Integritas Banyak Juga Ternyata Ditemukan Karena Kopipaste Tidak Artinya Ini Kesempatan Nih Represi Gampang Tapi Dengan Kegampangan Itu Orang Jadi Kopipaste Tidak Menghargai Karya Orang Lain Dan Ditemukan Juga Di Dunia Kampus Kampus Bahwa Akademik Juga Melakukan Itu Bagaimana Tanggapan Prof Jadi Memang Semakin Dimudahkan Semakin Gampang Didapatkan Jadi Akhirnya Orang Menciptakan Lagi Alat Alat Seperti Plagiarism Checkers Seperti Mengecek Apakah Ini Sama Dengan Yang Ada Di Website Seperti Ini Apakah Originalitas Kemudian Hak Atas Kekayaan Intelektual Jadi Memang Banyak Ditemukan Alat Alat Baru Untuk Mendeteksi Hal Hal Tersebut Jadi Kalau Saya Sendiri Melihat Hal ini Memang Apa Ya Semakin Asli Semakin Mahal Semakin Original Semakin Mahal Jadi Kalau Itu Bajakan Murah Kalau Itu Kopian Atau Pasaran Sangat Banyak Di Pasaran Tapi Kita Harus Punya Prinsip Juga Untuk Menggunakan Yang Asli Jangan Yang Bajakan Demikian Apa yang Lakukan Prof Sebagai Profesor Yang Mudah Tetap Adaptif Mengikuti Perkembangan Teknologi Tetapi Kita Otentik Jadi Kita Punya Keaslian Cerika Sendiri Sebagai Akademisi Misalnya Jadi Apa Ya Kalau Saya Lihat Itu Bisa Kita Lakukan Karena Saya Kebetulan Punya Teman Di Aksip Nasional Jadi Originality Novelity Kemudian Juga Keaslian Keaslian Yang Kita Katakan Itu Merupakan Sesuatu Hak Cipta Hak Paten Jadi Memang Itu Ya Istilahnya Kita Katakan ATM ATM Itu Amati Tiru Modifikasi Jadi Memang Sekarang Apa Namanya Jamannya Kita Harus Memodifikasi Jadi Bahwa Inovasi Itu Kan Juga Memodifikasi Tapi Otentiknya Tidak Hilang Ya Betul Jadi Sebenarnya Related Work Artinya Pekerjaan Yang Dilakukan Sebelumnya Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan Sekarang Ada Sebuah Perbedaan Ada gap Yang Disolusikan Disana Jadi Saya Memang Kan Sudah Ikut Lem Hanas Jadi Waktu Lem Hanas Itu Saya Selalu Diminta Masukan Atau Siapa Yang Mau Bertanya Atau Siapa Yang Mau Masukan Pendapatnya Nah Akhirnya Dalam hal ini Saya Kembali Lagi Back to Nature Yaitu Kembali Ke Alam Jadi Sebenarnya Alam ini Sudah Banyak Berbicara Tentang Inovasi Penemuan Cuman Masalahnya Manusia Mau gak Belajar Dari Alam Gitu Jadi Banyak Hal Yang harus Kita Pelajari Dari Alam Ini Bahwa Sebenarnya The Nature Speak Ya Hewan Berbicara Burung Berbicara Ikan Ikan Berbicara Ya Bagaimana Mereka Apa Namanya Bertahan Dalam Hidupnya Ya Meskipun Kita Katakan Di Dalam Lautan Yang Luas Ya Di Udara Yang Terbuka Ya Di Hutan Belantara Tapi Mereka Bisa Tetap Survive Jadi Dari Saya Sebenarnya Back To Nature Satu Tertinggal Pertanyaan Saya Di Keprofesoran Profesor Hoga Waktu Orasi Ilmiah Peresmian Gelar Profesor Orasinya Apa Tentang Apa Ya Jadi Memang Waktu Itu Kita Dikasih Apa Namanya Apa Namanya Surat SK Waktu Itu Saya Sudah Siapkan Orasinya Ya Cuman Karena Waktu Ya Akhirnya Harusnya Kan Dibacakan Ya Tapi Yaudah Gak Apa Jadi Intinya Begini Bahwa Setelah Saya Apa Namanya Menjadi Profesor Ini Kan Saya Mengatakan Bahwa Di Bidang Teknologi Bahwa Teknologi Ini Harus Ada Campur Tangan Manusia Jangan Semuanya Diserahkan Sama Teknologi Tapi Harus Ada Keterlibatan Manusia Di Dalamnya Ya Kan Jadi Kalau Kita Katakan Disini Bahwa Teknologi Ini kan Sekarang bisa Yang jauh Menjadi Dekat Yang dekat Bisa Menjadi Jauh Ya Nah Oleh sebab Itu Teknologi Yang bisa Dimanfaatkan Untuk Membantu Manusia Sehingga Manusia Itu Bisa Tertolong Gitu Jadi Kembali Lagi Memang Kalau Saya katakan Disitu Banyak Hal Yang perlu Saya Sampaikan Tapi Saya berpikir Bahwa Akhirnya Semuanya Itu UUM Ujung Ujungnya Manusia Nah Itu Jadi Kenapa Ujung Ujungnya Manusia Jadi Kalau Kita Lihat Handphone Ini Jadi Handphone Ini Ada Kamera Jadi Dia Sudah Apa Apa Mata Ada Speaker Mulut Ada Mikrofon Telinga Nah Nanti Nanti Akan Terus Berkembang Sampai Otak Juga Noral Network Fazilogic Dan Sebagainya Kemudian Juga Kecerdasan Buatan Artificial Intelligent Sampai Akhirnya Nanti Sama Seperti Seperti Manusia Akhirnya Kita Sebut Sebagai Robotik Jadi Pertanyaannya Apakah Seperti Lensa Ini Sudah Sama Seperti Mata Jadi Kalau Saya Lihat Sebenarnya Mata Yang Paling Terbaik Jadi Kalau Saya Lihat Penelitian Penelitian Rata-rata Kok Saya Lihat Dia Coba Membuat Menciptakan Sesuatu Yang Kadang-kadang Malah Tidak Efisien Boros Bahkan Tidak Berfungsi Semestinya Bahkan Malah Akibatnya Merusak Lingkungan Dampak Negatif Dari Teknologi Yang Diciptakan Sedangkan Ketika Kita Berbicara Tentang Sebenarnya Di manusia Inilah Sebenarnya Semua Ada teknologi Cuman Orang Kadang-kadang Misalnya Sebuah Contoh Saya Berikan Contoh Dalam Tulisan Orasi Ilmiah Saya Bahwa Baling-baling Kapal Itu Sebenarnya Adalah Diciptakan Oleh manusia Untuk Muter Dan Mendorong Kapal Atau Mendorong Kapal Selem Tapi Sebenarnya Kalau Dihitung Secara Efisiensi Atau Secara Perputaran Penggerakan Itu Sebenarnya Waduh Boros Banget Dan Itu Sebenarnya Menghambat Nah Ditanya Lagi Jadi Baling-baling Yang Apa Yang Bagus Ya Saya Bilang Penelitian Di Jepang Mengatakan Bahwa Seperti Sirip Ikan Lomba Lomba Jadi Jangan Bikin Baling-baling Tapi Bikin Kayak Ikan Jadi Sama Seperti Sirip Ikan Gitu Ya Jadi Memang Kembali Ke Alam Gitu Profesor Tadi Di Poin Sebutan Kecerdasan Buatan Artinya Teknologi Harus Juga Disintuh Hati Manusia Tadi Teknologi Itu Kalau Tanpa Hati Manusia Dia Bisa Menjadi Bagus Tetapi Juga Tidak Ada Moral Terkait Dengan Hati Hati Ini Kan Kita Percaya Nur Atau Nurani Ini Kita Percaya Itu Rongga Yang Disiapkan Pencipta Untuk Gisi Sendiri Apa Kemudian Profesor Temukan Kita Memang Harus Cerdas Tetapi Kita Tahu Ada Sumber Utama Dari Kecil Rasan Itu Yang Terus Memberi Tempat Untuk Dia Juga Ya Bagus Banget Itu Pertanyaannya Pak Jadi Memang Sekarang Saja Orang Sudah Menggunakan Tekno Research Untuk Mendapatkan Emotional Intelligent Jadi Nanti Kedepannya Handphone Ini Bisa Nangis Pak Handphone Ini Juga Bisa Marah Handphone Ini Juga Bisa Emosi Nah Tapi Kembali Lagi Apakah Dengan Teknologi Bisa Menciptakan Nggak Sama Seperti Hati Tadi Kalau Hati Secara Fisik Tahu Tapi Hati Yang Misalnya Memanusiakan Manusia Apakah Robot Bisa Memanusiakan Manusia Nggak Nanti Tapi Kalaupun Di film Saya Lihat Robot Membunuh Manusia Ya Akhirnya Robot Dipisahkan Dari Manusia Bahkan Dibuang Pak Karena Nggak Boleh Jangan Membunuh Masa Manusia Menciptakan Robot Tapi Robot Yang Membunuh Ciptaannya Jadi Makanya Saya katakan Disitu Harus Ada Keterlibatan Manusia Untuk Robot Ini Disetting Bisa Dimatikan Atau Dihidupkan Ada On-off Yang bisa Dilakukan Oleh Manusia Disitu Kalau Dia sudah Melanggar Off Kalau Dia masih Melakukan Pertolongan Dan Sebagian Onkan Tapi Hati Ini Agak Sulit Saya Pernah Bahas Dengan Beberapa Teman Jadi Termasuk Internet Ini Apakah Punya Hati Nggak Padahal Disitu Hoax Disitu Terus Saja Disampaikan Halal Yang Tidak Benar Sedangkan Manusia Yang Mendengarnya Melihatnya Sepertinya Bisa Memilah Bisa Melihat Ini Mana Yang Baik Dan Yang Benar Mana Yang Tidak Sehingga Kalau Saya Bilang Mungkin Itu Akan Menjadi Penelitian Selanjutnya Artinya Bahwa Robot Tidak Sekedar Raganya Saja Tapi Harus Ada Sebuah Hati Bisa Saja Raganya Dipinjam Tapi Hatinya Tidak Ada Disitu Kayak Lagunya Si Itu Siapa Saya Baru Dengar Beberapa Kali Ini Jadi Apa Dia Hatinya Untuk Yang Lain Tidak Sama Pacarnya Ini Jadi Akhirnya Ya Apa Apa Memang Keberadaan Dia Dengan Pacarnya Itu Di Satu Ruangan Yaitu Memang Sambil Makan Misalnya Raganya Disitu Tapi Pikirannya Hatinya Untuk Keselingkuhannya Misalnya Jadi Ini Yang Harus Diteliti Lagi Mungkin Tadi Saya Bilang Emotional Intelligent Kemudian Hati Intelligent Bisa Saya Ingat Ada Ungkapan Filosofis Dari Simalungun Ya Havodaron Dobona Ya Kebenaran Ada Pangkal Ya Ya Segala Atau Apa Namanya Pondasi Kaitan Dari Ungkapan Filosofis Simalungun Ini Apa 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 Profesor Tangkap Sebagai Putra Simalungun Hubungan Relasi Di Kehidupan Karena Relatif Tadi Banyak Mengajar Di Universitas Itu Kan Pasti Juga Kita Pasti Karena Banyak Bergaul Bergaul Tidak Bisa Tidak Tidak Boleh Kita Selalu Sepilih Orang Lain Pasti Membangun Relasi Itu Ya Berbaik Baik Dengan Banyak Orang Apa Yang Profesor Temukan Kaitannya Dengan Ungkapan Itu Ya Jadi Kebetulan Saya Ketua Ikatan Cendikawan Simalungun Jadi Kami Membentuk Organisasi Namanya IKCTS Sebenarnya Disingkat ICS Cuman ICS Sudah Banyak Digunakan Tapi Ikatan Cendikawan Simalungun Jadi Sebagai Ketua IKCTS Kan Saya Selalu Apa Kalau Ada acara Seminar Acara Apa Itu Kan Membuka Kata Pengantar Ya Memberikan Apa Namanya Ya Istilahnya Seperti Kata Pembukaan Saya Selalu Menyampaikan Habon Aran Lobona Ya Karena Ya Bahwa Orang Simalungun Itu Kalau Kita Lihat Di Logo Daerah Simalungun Ya Pak Itu Ada Simbolnya Kemudian Di bawahnya Ada Kata Habon Aran Lobona Ya Jadi Pangkal Segala Sesuatu Itu Akarnya Itu Adalah Kebenaran Ya Jadi Baiklah Orang Simalungun Itu Harus Berkata Benar Ya Bertindak Yang Benar Harus Melakukan Sesuatu Dengan Benar Ya Jadi Dengan Habon Aran Lobona Ini Pak Akhirnya Saya Mendapatkan Bahwa Orang Simalungun Itu Harus Bersikap Adil Bersikap Apa Namanya Benar Kebenaran Dan Keadilan Itu Satu Pasangan Kemudian Juga Orang Simalungun Itu Harus Melakukan Kejujuran Kejujuran Dan Sebagainya Banyak Nilai Nilai Yang Didepatkan Dari Habon Aran Lobona Jadi Kembali Lagi Kenapa Orang Simalungun Ini Kita Lihat Ya Banyak Yang Maju Maju Pak Ya Oleh Karena Memang Mereka Menjalankan Sesuatu Itu Berdasarkan Palsah Habon Aran Lobona Ya Jadi Saya Begitu Saya Sampaikan Ini Akhirnya Mereka Mengingat Lagi Ya Atau Apa Mendengungkan Mendengungkan Lagi Saya Selalu Memberitakan Mewartakan Ini Kepada Teman Teman Di Simalungun Bahwa Kitalah Habonaran Lobona Kalau Enggak Siapa Lagi Jadi Ada Disini Beberapa Saya Ada Catatan Juga Tapi Baiklah Kita Orang Simalungun Itu Saling Benar Saling Jujur Saling Damai Saling Apa Itu Namanya Kesetiaan Kebenaran Kejujuran Keadilan Nah Itu Semua Sudah Komplit Dalam Satu Habonaran Lobona Jadi Sebenarnya Jadi Orang Simalungun Berat Juga Karena Harus Menerapkan Itu Jadi Setiap Saya Sampaikan Ke Ikatan Jendika Simalungun Rasanya Kita Orang Simalungun Punya Integritas Jadi Kalau Saya Bangga Menjadi Orang Simalungun Dengan Habonakan Memgunanya Itu Tadi Lembaga Cendikiawan Simalungun Itu Para Profesor Di Dalam Ya Ada Profesor Ada Dokter Ada S2 S3 Jadi Siapa Boleh Bergabung Yang Istilahnya Ingin Menjadi Seorang Cendikiawan Silahkan Gabung Kita Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Meningkatkan Seseorang Menjadi Cendikiawan Seperti Itu Jadi Mungkin Bisa Melalui Jalur Ini Kita Bisa Kerjasama Kita Bisa Melakukan Sesuatu Hal Sosial Yang Positif Yang Berbagi Bagi Orang Lain Oke Berlanjut Pertanyaannya Kaitan Profesi Ini Mengajar Ini kan Pasti Ada Karena Bukan Hanya Talenta Ada Panggilan Kenapa Juga Membenamkan Diri Di Dunia Mengajar Saya Dengar Tadi Bisa Sampai Tiga Kampus Satu Hari Di Jalan Mengajar Sangat Aktif Pastinya Jadi Pertanyaannya Profesor Apakah Profesi Yang Anda Jalankan Ini Karena Memang Mengalir Apa Atau Memang Ada Semacam Perlindungan Diri Panggilan Jiwa Begitu Ya Jadi Memang Selama Saya Waktu Dosen Itu Saya Melaksanakan Sebaik Baiknya Tapi Ketika Saya Sudah Mendapatkan Belar Profesor Dan Saya Diikutkan Lomba Dosen Terbaik Di Kopertis Wilayah Tiga Nah Dari Situ Saya Dapatkan Panggilan Jiwa Itu Jadi Setelah Saya Dapat Profesor Marah Baru Dapat Itu Nah Kenapa Dapat Itu Nah Dapat Itu Ketika Saya Dikutkan Lomba Bang Jadi Mohon Ijinnya Dari Pimpinan Universitas Itu Ibu Rektor Ya Prop Ikut Lomba Saya Ikutin Nah Pada Saat Ikut Lomba Ternyata Itu Mencari Dosen Terbaik Nah Waktu Saya Disana Ditanya Ya Propoga Ini Kan Peserta Lomba Ya Pakadewan Juri Saya Bilang Pertanyaannya Buat Apa Kamu Jadi Dosen Kenapa Kamu Jadi Dosen Ada Nggak Pasien Kamu Sebagai Dosen Lah Disitu Saya Langsung Ya Kaget Tersentak Jiwa Saya Dan Saya Mengalirkan Air Mata Saya Berlindang Air Mata Saya Disitu Terus Dewan Juri Berlindang Jangan Diam Jangan Mengong Jawab Ini Peserta Lain Mau Selanjutnya Ya Saya Akhirnya Bilang Ya Saya Itu Kan Ditolong Dosen S1 Saya Ditolong Guru S1 Ditolong Guru S1 Ditolong Dosen Saya Bisa Tahu Begini Karena Dosen Juga Yang Mengajar Saya S2 Juga S3 Juga Bahkan Profesor Nah Orang Lain Jadi Waktu Saya Profesor Yang Sekarang Ini Umur 40 Saya Harus Menghasilkan 10 Profesor Baru Saya Harus Menghasilkan 100 Doktor Baru Saya Harus Menghasilkan 1000 S2 Baru Dan Saya Harus Menghasilkan 10 S1 Baru Nah Dewan Jurinya Berlindang Gini Wah Prop Selama Saya Jadi Dewan Juri Dosen Terbaik Paling Jawaban Peserta Lomba Jawabannya Ya Nah Umum-umum aja Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tapi Ini Propoga Jawabannya Berbasis Keeper Minds Indikator KPI Katanya Indikator 10 Profesor Indikator 100 Doktor Indikator 1000 S2 Baru Dan Indikator 100001 Baru Waduh Saya bilang Ya Saya juga Dapatkan Itu ketika Ditanya Ya kan Nah Akhirnya Saya pulang Pak Ya Saya nangis Pak Di mobil Itu Ya Karena Bagi saya Waduh Kok baru Saya umur 40 tahun Ya Saya baru Dapatkan Visi ini Waktu saya Dosen Tidak ada Pak Waktu saya Dosen itu Saya mengajar Sebaik-baiknya Melakukan Pelintian Sebaik-baiknya Melakukan Semua yang Terbaik Itu aja Ya Bahkan Sampai Saya mau Ngajar Kemana-mana Sampai Malam itu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ya Itu Karena Memang Apa Ya Saya Apa Namanya Sampaikan Supaya Mereka Mengerti Ilmunya Ya Tahu Saya tanya Juga Mereka Bisa Ngomong Tentang Apa yang Dibaca Ya Kan Nah Akhirnya Dari situ Pak Ya Saya Saya Kemana-mana Selalu Menceritakan Ini Jadi Waktu Saya Juga Di Lemanas Ada Seorang General Bilang Saya Gini Prop Saya Juga Ya Prop Saya Pikir Saya Udah General Di Tingkat Atas Banyak Anak Buat Tinggal Kipas Kipas Saja Ternyata Begitu Denger Prop Berarti Saya Harus Menghasilkan Sepuluh Kolonel Baru Seratus Letnan Baru Seribu Prajurit Baru Terus Langsung Itu Jadi Akhirnya Saya Berpikir Oh Nah Ketika Saya Ngomongin Ini Pak Ternyata Dimana-mana Ada Orang Pak Maaf Saya Tidak Kenal Bapak Katanya Waduh Kenalan Pak Tapi Saya Tahu Katanya Bahwa Bapak Akan Menghasilkan Sepuluh Profesor Baru Seratus Doktor Baru Seribu Sepuluh Ibu Jadi Saya Berpikir Pak Tidak Ada Yang Kenal Saya Jadi Orang Kedepan Jadi Kalau Kita Ketemu Orang Itu Ya Ada Baiknya Mendingan Kita Ngomong Pak Kita Mau Lakukan Ini Kita Melakukan Ini Kita Melakukan Ini Karena Orang Gak Interes Juga Dengan Masa Lalu Kita Saya Menemukan Dari Penjelasan Profesor Itu Orang Yang Menemukan Besen Biasanya Dia Punya Beban Moral Semacam Ini Bahasa Apa Namanya Ambisi Kudus Jadi Memang Ada Panggilan Memang Ada Target Kalau Kita Bahasakan Umum Itu Cita-cita Cita-cita Yang Memang Bukan Hanya Untuk Pribadi Lagi Tapi Memang Ingin Punya Makna Di Kehidupan Tapi Itu Juga Dikerjakan Dengan Aktif Aktualisasi Diri Apa Kemudian Kalau Saya Tangkap Sampai Ikut Juga Hilem Hanas Berarti Sudah Ada Obsesi Profesor Ini Kedepan Apa Jadi Apa Kedepan Saya Kira Jadikan Saya Garisbawahi Ambisi Kudus Karena Kalau Kita Sebut Ambisi Pribadi Kan Itu Berarti Memang Kita Tidak Dibatkan Maha Dasyat Itu Tuhan Yang Pencipta Itu Di Semua Rencana Kita Apa Kemudian Obsesi Kedepan Profesor Jadi Saya Sebenarnya Setelah Mengetahui Bahwa Semua Yang Paling Terbaik Itu Manusia Bukan Cahaya Bukan Laser Terang Bukan Belap Bukan Air Dan Udara Bukan Tanah Dan Tumbuhan Atau Mas Permata Atau Kekayaan Alam Berlian Tambang Dan Bukan Tumbuhan Pohon Hewan Bukan Juga Antariksa Matahari Bulan Bintang Dan Planet Planet Dan Bukan Juga Saya Lihat Ikan Dan Burung Bukan Juga Hewan Ternyata Yang Paling Tertinggi Itu Adalah Manusia Jadi Akhirnya Saya Harus Yang tadi Bapak katakan Apa yang Mau diindikan UUM Ujung-ujung Yang manusia Adalah Saya harus Memanusiakan Manusia Jadi Saya harus Memperlakukan Manusia Sama Seperti Saya Memperlakukan Diri Saya Sediri Jadi Sama Seperti Jadi Saya Kan Kebetulan Juga Ini Dapat Inspirasi Ketika Saya Ngajar Matematika Pak Saya Itu kan Kalau dulu S1 Selalu Kalkulator Ngerjain Statistik Apa Dulu Saya Punya Kalkulator Dibeli oleh Orang Tua saya Karena Namanya Kita Orang Teknik Itu Kalkulator Pak Entah Mata Kuliah Apa Dan Apa Kita Selalu Pakai Kalkulator Sehingga Ujian Kita Bisa Menghitungkan Nah Tapi Waktu Kita Saya Mengajar Sebagai Dosen Dan Saya Dapat Juga Baru Ini Juga Pak Ketika Saya Profesor Itu Dan Waktu Saya Dosen Itu Sebenarnya Kalkulator Saya Itu Kebetulan Saya Diskusikan Dengan Beberapa Ahli Matematika Tanda Mana Yang Paling Tinggi Ya Diantara Semua Tanda Operasional Apakah Tambah Apakah Bagi Apakah Kali Apakah Akar Persentase Karena Kalau orang Belum Tambah Lebih tinggi Ada Kali Ada Bagi Ada Apa Saya Pikir Persentase Atau Apa Nah Tapi Ketika Saya Menemukan Ada Kalkulator Yang Tidak Ada Tanda Sama Dengannya Saya Mulai Berkalkulasi Tapi Ketika Saya Pencet Sama Dengan Tidak Ada Gunanya Juga Kalkulator Karena Tidak Ada Sama Dengan Ya Jadi Saya Sudah Kali Ini Pencet Angkanya Kali Ini Tambah Ini Begitu Sama Dengan Tidak Ada Pak Jadi Yang Paling Tertinggi Semua Tanda Operasional Di Matematik Adalah Sama Dengan Jadi Kita Kita Harus Sama Dengan Siapa Sama Seperti Apa Kan Gitu Pak Jadi Kalau Misalnya Saya Ditanya Saya Harus Sama Seperti Ayah Saya Sama Seperti Sama Dengan Gitu Jadi Kalau Tinggi Pun Kalkulasi Kita Dalam Berhitung Tapi Kalau Tidak Ada Acuan Kita Sama Dengan Siapa Yang Tidak Nyampe Juga Hasilnya Begitu Pak Jadi Makanya Saya Katakan Di Dalam Tadi Teknologi Yang Saya Pelajari Tentang Handphone Dan Sebagainya Kamera Harus Sama Seperti Mata Sama Dengan Mata Speaker Harus Sama Dengan Mulut Ya Kan Mikrofon Harus Sama Dengan Telinga Pompa Harus Sama Dengan Jantung Filter Air Harus Sama Dengan Ginjal Ya Nah Jadi Kembali Lagi Sama Dengan Siapa Ya Saya Harus Sama Dengan Ya Tadi Saya Kembali Lagi Pak Jadi Saya Harus Memperlakukan Manusia Sama Seperti Dengan Diri Saya Sendiri Jadi Itulah Tujuan Pencapaian Terakhir Saya Pak Tapi Kalau Dibilang Bapak Tadi Adalah Cita-cita Obsesi Saya Kembali Lagi Memang Kita Ini Kan Islanya Kata Orang Orang Ya Di Lingkungan Riset Di Lingkungan Dunia Dunia Doktor Doktor Katanya Apa Itu Mondok Di Kantor Jadi Saya Harus Keluar Pak Keluar Dalam Arti Saya Harus Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Saya Harus Jadi Dirjen Saya Harus Jadi Staff Ahli Menteri Saya Harus Jadi Menteri Saya Harus Bahkan Jadi Ya Bermanfaat Lagi Sama Dengan Tadi Kita Juga Berjuang Untuk Sampai Disini Kaitan Dengan Itu Profesor Ada Ungkapan Begini Kerinduan Purba Dari Manusia Itu Menemukan Asal Usulnya Tapi Menurut Saya Tidak Tepat Ungkapan Itu Ini Bagi Saya Karena Saya Belajar Teologi Bagi Saya Ini Nanti Diskusi Aja Profesor Ya Orang Tidak Akan Menemukan Untuk Apa Dia Diciptakan Dan Untuk Apa Dia Berkarya Untuk Apa Dia Berambisi Sebelum Menemukan Siapa Piciptanya Begitu Memang Kita Manusia Berdosa Yang Tidak Mampu Tetapi Kesadaran Untuk Sampai Meminta Meminta Jawaban Untuk Apa Tuhan Ciptakan Kita Itu Proses Batin Dari Seorang Dengan Pencipta Bagaimana Tangkapan Profesor Ya Jadi Untungnya Kita Ini Kan Ketika Kita Hidup Karena Dihembuskan Roh Sehingga Roh itu Menyatu Dengan Kita Jadi Yang Paling Tertinggi Itu Menurut Saya Roh Pak Jadi Roh Itu Tidak Terbatas Tubuh Ini Terbatas Jadi Uniknya Lagi Bahwa Saya Teragum Teragum Sama Sang Pencipta Kita Karena Terus Terang Saja Saya Bilang Apa Hasil Karya Grandisan Terbaik Yang Terakhir Diberikan Kepada Manusia Bukan Cahaya Bukan Air Udara Bukan Hewan Bukan Tumbuhan Dan Bukan Pasangan Hidup Tapi Adalah Yang Diberikan Itu Adalah Roh Jadi Sebenarnya Bagian Daripada Sang Pencipta Yang Diberikan Pada Kita Sehingga Kita Sama Seperti Sang Pencipta Sebenarnya Jadi Sebenarnya Ujung Ujung Itu Sama Seperti Dia Juga Tapi Apakah Bisa Nggak Manusia Ini Sama Seperti Dia Artinya Roh Sudah Ditaruh Di Dalam Diri Kita Tapi Apakah Kita Bisa Nggak Sama Seperti Sang Pencipta Kita Akhirnya Saya Bilang Kalau Banyak Orang Yang Menciptakan Desain Teknologi Dan Sebagainya Itu Karya Dia Terakhir Itu Ya Mungkin Sperpat Mungkin Sesuatu Yang Bukan Bagian Dari Dirinya Tapi Kalau Sang Pencipta Kita Dia Bahkan Relak Mengorbankan Dirinya Sendiri Untuk Kita Bisa Selamat Profesor Hoga Saragi Kepinalnya Saya Masih Ingin Panjang Bincang 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 Banyak Dikali Makin Banyak Gagasan Pemikirannya Saya Kira Terima kasih Kesempatannya Di lain Waktu Nanti Kita Bisa Terima 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 Terima